Pemusnahan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepri, Kapolda serta Wakap Polda Kepri, Ketua DPRD dan Kepala BNNP Kepri, Kepala Bia Cukai, Pejabat Utama Polda Kepri, dan FKPD Kota Batam. Ada pun kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap oleh Dead Rest Narkoba Polda Kepri, dan Sad Rest Narkoba Jajaran Polda Kepri tahun 2018, sebanyak 377 kasus dan 631 orang tersangka. Masing-masing WNI laki-laki berjumlah 568 orang, dan perempuan berjumlah 51 orang. Kemudian laki-laki WNA berjumlah 12 orang. Selama tahun 2018, barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 5, Pasal 2 Peraturan Kepala BNN RI, Pasal 91 Ayat 2, 3, 4, dan 5, dan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika berupa ganja, seberat 27.517 gram, sabu-sabu seberat 147.900,17 gram, butir ekstasi seberat 27.300 gram, dan katinon seberat 48.951,49 gram. Itu dari bagian kita melaksanakan kegiatan, artinya ketika saat ini kita melaksanakan operasi lilin, semoga ini sudah kondusif. Ini kita tunjukkan bahwa inilah hasil kita, oke? Terkait pemusnahan tadi, Pak. Kenapa? Pemusnahan tadi, Pak. Itu kan bagian dari... Berapa banyak, Pak, yang dimusnahkan tadi, Pak. Kenapa? Berapa banyak? Kan udah dilihat, nanti ada datanya tersendir, oke? Hari ini sebanyak 6.481.059 gram sabu, dan 2.225 gram butir ekstasi, serta minuman beralkohol tanpa izin edar, sebanyak 4.109 botol, dari hasil pengungkapan kasus oleh didres narkoba Pouda Kepri, dan Polresta Barelang, dimusnahkan langsung di tempat, dan menggunakan mobil pemusnah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.